Pace Ebene, Romo, nama diri, nama orang tua, dan nama yang lain boleh sama atau disamakan, tetapi kalau cerita kehidupannya berbeda, pertanyaan saya begini, cerita kehidupan, berapa rupanya orang hidup yang dibahas ketika berbicara tentang Yesus dan Nabi Isa? Apakah ada dua orang hidup? Kalau kamu percaya bahwa cerita hidupnya berbeda, berarti kamu percaya ada dua orang hidup yang memiliki masing-masing cerita itu, berarti kamu percaya bahwa Nabi Isa itu pernah hidup, kalau itu kamu percaya bahwa ada Nabi lain setelah Yesus. Lihat kontradiksi itu, kamu ingin setia sebagai Kristen, tapi kamu percaya ada orang hidup yang lain, yang memiliki cerita hidup seperti dalam cerita tentang Nabi Isa itu. Lihat, hanya ada satu yang hidup, siapa Yesus yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit? Yesus ini dibahas orang dari abad ke abad, termasuk abad ke-7 itu, ditulis kisah tentang dia, tentang siapa? Yesus yang sudah ditulis ini dalam perjanjian baru. Mudah-mudahan terang, ya. Saya pikir kita menjadi berhenti di sini, ini terus kita bahas. Cerita kehidupannya berbeda. Kehidupan? Berapa kehidupan? Hanya Yesus yang hidup. Selebihnya tidak ada yang hidup manusia, yang hidup yang lahir dari roh kudus, dikandung oleh Maria. Bahwa Maria ini dijelaskan, oh pamannya ini, bapaknya ini. Itu cerita yang berbeda, yang tak pas dengan cerita abad pertama itu. Tidak ada dua pria yang lahir dari Maria, yang mengandung dari roh kudus. Hanya satu, Yesus. Itu keyakinan dari orang Kristen. Video ini dibuat tentang Nabi Isa, tentang Yesus, tidak bermaksud untuk melarang orang lain percaya. Biarlah mereka bahagia dengan pilihannya percaya. Dan kamu bahagia dengan pilihanmu dan kebahagiaan yang sama-sama ada ini membawa pada keruguman. Diharapkan itu. Tidak ada satu orang yang sama. Melainkan dua perbuatan atau kehidupan yang berbeda. Tidak ada dua kehidupan itu. Hanya satu yang hidup, Yesus. Itu ya. Tidak ada orang yang, orang Kristen yakini, yang lahir, yang setelah Yesus, ada lagi yang lahir dari perawan Maria. Dari roh kudus, bukan dari hasil hubungan intim laki-laki dan perempuan. Tidak ada sosok yang setelah Yesus. Hanya Yesus yang begitu. Jadi, kalau kamu bilang itu berbeda, berarti yang sana nyata, yang di sini nyata. Kan begitu ya. Aduh. Romo. Jadi, hampir sekitar situ ceritanya. Hampir sekitar di sana. Romo. Bagaimana dengan kisah Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Maryam binti Imran saudaranya Harun dan Musa. Maka ada dua kesalahan. Kesalahan sejarah dari Maria dan kesalahan cerita. Kesimpulannya benar. Kesalahan sejarah menurut sudut pandang dari Alkitab. Nah, kamu menyebut dirimu Kristen. Kamu biarkan dirimu dibaptis. Dan kamu sampai sekarang menjadi Kristen. Artinya, kamu menerima kitab yang pertama. Kalau kamu itu seorang Muslim, terimalah kitabmu yang bercerita tentang Maria dan Yesus dengan cara itu. Tapi saya mau katakan, cerita abad pertama itu membuat lebih banyak hal yang benar. Lebih banyak. Bahwa ada bias di kitab pertama, di kitab kedua, di kitab yang lain. Ada saja bias distorsi dalam mengungkap kebenaran. Kalau gitu, Mehmet binat Kristen. Mehmet ini adalah bahasa yang dipakai dalam bahasa Junani untuk menyebut nama Nabi itu ya. Nabi menurut keyakinan agama lain itu. Nah, apakah itu masuk dalam heresi? Ini menjadi polemik pada kala itu. Heresi itu dilakukan oleh orang yang sudah ada dalam gereja. Tetapi sosok ini, tokoh ini, tidak pernah dikatakan, tidak sebelumnya berada dalam gereja. Karena itu, bukan dihitung dalam heresi. Meski pada awalnya, dia alirannya dimasukkan dalam kumpulan heresi. Dalam tulisan Johannes Damaskus. Oke. Atau mungkin orangnya memang satu, tapi pengikutnya yang beda. Atau pengikut Yesus sama-sama sesat? Hanya satu. Itu benar. Tapi pengikutnya beda. Tapi tetap beda tokohnya. Satu perbedaan saja sudah bisa membuktikan Yesus bukan Isa. Yesus lahir di kandang domba. Sedang Isa lahir di bawah pohon kurma. Berarti yang menulis ini percaya bahwa ada seorang laki-laki yang digandung dari roh kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria dan lahir di bawah pohon kurma. Percaya dia. Mengapa? Karena dia katakan berbeda. Kalau berbeda berarti ada dua sosok yang nyata dalam sejarah. Bagaimana kalau ini seorang Kristen? Berarti dia ini percaya ada sosok yang nyata. Yang dikandung dari roh kudus. Dilahirkan oleh Maria di bawah pohon kurma. Kalau saya berkata hanya ada satu saja yang pernah lahir dikandung dari roh kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Menderita sengsara. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Hanya satu saja yang seperti itu kisahnya. Lain daripada itu sudah dimodifikasi ceritanya. Itu menurut keyakinan yang diajarkan Kristen. Bukan pertama-tama datang dari saya. Tapi dari ajaran gereja. Jelas ya. Jadi kalau kamu katakan berbeda. Apa efeknya? Berarti ada dua sosok. Beda kan? Sama-sama hidup. Sama-sama lahir dari roh kudus. Sama-sama-sama dikandung dari Maria. Tapi bedanya Maria ini disebut bersaudara dengan Harun, dengan Musa. Maria yang ini, oh ini lain lagi anaknya Yohakim dan Anna. Putrinya Yohakim dan Anna. Itu keyakinanmu. Kalau kamu katakan berbeda. Tokohnya. Berarti tokoh yang lain itu eksis. Saya tak tahu lagi bagaimana cara mengungkapkan ini. Lebih terang. Hanya satu sosok yang diceritakan. Ceritanya berbeda. Makanya mengarah pada yang satu ini. Kelewat Rumik Romo. Dari Quran sendiri sudah menulis. Jika Maria. Sama. Sama idenya ini. Sama. Sama cara berpikirnya. Kalau Quran sudah menulis. Jika Maria. Saya tidak mengakui keberadaan cerita semacam ini. Yesus yang lahir itu yang saya akui. Dikandung dari roh kudus. Dikandung dari roh kudus. Dalam rahim Santa Perawan Maria. Itu yang saya yakini. Quran sendiri. Jadi. Banyak orang Kristen. Dari. Apa ini ya. Banyak orang Kristen. Menerima kitab itu. Sebagai kitab historis. Bercerita tentang peristiwa historis juga. Itu. Itu yang terjadi. Itu realitasnya dari komentar ini. Mereka menerima cerita itu historis juga. Ah. Ini persoalan. Sekali lagi. Bahwa. Hidup rukun itu. Itu cita-cita kita. Tapi kerukunan yang macam mana. Bukan kerukunan yang dibangun atas dasar ketidaktahuan. Karena kerukunan yang dibangun atas dasar ketidaktahuan akan tidak bertahan lama. Kita tahu. Situasi sekarang. Debat-debat itu. Dan juga bagaimana terjadi dengan gampang orang disuruh untuk menyerang. Disuruh untuk menyerang karena perbedaan keyakinan ini. Mengapa gampang sekali disuruh. Tidak ada dasar yang kuat. Sama semua. Sama template. Dari ide ini. Romo. Harusnya juga membaca Al-Quran juga di. Surah. 3.36. Dikatakan bahwa bapak dari Mariam adalah Imran. Tahu. Imran dalam bahasa Amran. Amran. Surah Al-Quran. Kita tahu Amran. Amran adalah bapak dari Musa. Arun dan Miriam. Dan ini sesudah bawa Mariam saudara dari Harun. Saya tahu itu ditulis. Mariam adalah saudara Harun. Dan bapak bernama Amran atau Imran. Dan Isa. Hidup. Berarti dia percaya. Sosok ini. Sosok historis. Hidup sejaman dengan Musa dan Harun. Dia percaya. Lihatlah. Tanpa sadar ini. Saya ada atau tak sadar. Saya tak tahu. Pantes bingung umat katolik. Kalau begini cara menjelaskan Yesus sama dengan Nabi Isa. Bukan katolik yang bingung. Bukan hanya katolik. Orang protestan. Bahkan muslim pun ada yang setuju. Dengan yang saya paparkan ini. Bukan karena dia setuju. Maka saya buat. Bukan. Dia bisa menangkap yang saya maksud. Jadi entah katolik. Entah tidak. Campur ini. Ada yang mengerti. Ada yang tidak mengerti penjelasan ini. Ngomong kosong. Tak kosong. Ada materi saya. Kisah Yesus adalah cerita penjajar. Ini lagi. Penjajar pula katanya. Jadi. Dan banyak begini ya. Saya tak bermaksud untuk. Men downgrade orang. Tidak. Tetapi kita harus tetap memandang bahwa. Mencari kebenaran adalah cita-cita kita. Kita sama-sama mencari. Kebetulan. Kebetulan sekali. Saya mendapat. Informasi yang belum kamu temukan. Maka karena itu saya beritahu. Ya. Kalau sosok yang sama. Berarti orang katolik bisa mengikuti ajaran Islam. Lihatlah. Kesimpulan. Kesimpulan ini ya. Maka. Kita. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi lompatan. Kita langsung berteologi ini dan itu. Tanpa pendasaran yang kuat. Ini. Tanpa masuk keurusan teologi. Kalimat ini. Error dalam logika. Kalau sosok yang sama. Berarti orang katolik bisa mengikuti ajaran Islam. Jadi. Saya berkata. Anak saya itu. Anak yang. Bisa menyanyi. Lalu ada tetangga saya mengatakan. Oh. Anaknya. Si Anu itu. Tidak bisa menyanyi. Lalu karena. Sosok yang diceritakan sama. Saya percaya ke dia. Yang mengatakan bahwa anak saya tidak bisa menyanyi. Lihat logika ini. Padahal saya sudah tahu. Orang anak saya kok. Dia bisa menyanyi. Lalu ada tetangga yang bilang. Tidak bisa anaknya menyanyi. Oh. Anak yang mana? Anakku? Iya. Sosok yang sama. Oke. Kamu bilang begitu. Itu ajaranmu? Iya. Lalu saya percaya ke dia. Kalau anak saya tidak bisa menyanyi. Padahal anak-anak saya. Saya tak tahu apakah ini terlalu rumit. Bahasa saya terlalu ribet. Logikanya yang. Oke. Saya mencoba membuat ini terang untukmu. Sampai saya kehilangan wibawa dalam berbicara. Kenapa harus sumak katolik menyesuaikan diri? Kamu yang menyesuaikan diri. Ketika mereka melulis itu dan menganggap itu historis. Kamu ikut menganggap itu historis. Kan? Hanya satu kisah dari orang yang hidup. Lahir. Dari roh kudus. Dikandung oleh seorang perawan bernama Maria. Hanya satu. Mempercaya yang satu ini yang susah. Ini kamu mau percaya dua pula. Karena berbeda kan. Berarti dua. Apa yang bisa berbeda? Pensil ini berbeda dari gunting ini. Berarti ada dua objek. Saya mau menceritakan hal ini. Tapi ini diceritakan lain. Ada pensil berwarna hitam. Kata yang enggak. Putih. Tidak ada pensil disini sekarang warna hitam. Hanya putih yang ada. Kalau kamu katakan berbeda. Berbeda kan. Berarti ada dua. Yang satu ini. Abak pertama. Yang satu abak ketujuh. Berarti kamu percaya. Menempati ruang dan waktu. Yang abak ketujuh itu. Kamu percaya bahwa ada sosok itu. Ini kan ada. Kamu percaya bahwa ada tokoh lain. Yang lahir dari Maria. Mengandung dari roh kudus. Maria ini. Dan lahirlah ini. Yang tadi ini. Tokoh yang kemudian. Saya tak pikir. Saya bukan penalaran yang begitu ribet. Maaf hatir. Saya katulik. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Apakah demikian tidak. Justru kamu harus siap. Kamu harus siap. Membeli keyakinanmu. Karena orang akan berkata. Buktikanlah. Kalau benar yang kamu yakini itu. Yesus. Dikandung dari roh kudus. Lahirkan oleh Maria. Buktikan. Ini yang susah. Dalam hal ini. Saya tak bisa banyak bicara. Saya harus berbuat. Selesai. Bawa masing-masing. Urus hidup masing-masing. Dalam arti. Dengan bebas. Kamu lakukan. Tindakanmu. Saya tak bisa memaksamu. Hanya karena aku memaksamu. Supaya berdua kamu ya. Berbuat baik ya. Tidak. Lahir dari keinginanmu. Karena sadar. Yesus lah penyelamatku. Yesus lah yang menunjukkan jalan bagiku. Dalam hal ini. Lakukan gak? Apakah demikian hukuman. Kita harus. Menopause. Memanipulasi. Justru. Siapa yang memanipulasi? Saya tak memanipulasi. Saya hanya membagikan. Orang yang diceritakan itu. Ceritanya. Itu ya. Sampai tegang leher. Oh. Gak ada lagi. Semoga berguna ya. Jauh-jauh. Beberapa pertanyaan. Apanya yang sama. Kalau kita katakan. Yesus dan Nabi Isa itu. Adalah toko yang sama. Yang sama itu. Tujuannya menuju pada sosok yang satu orang saja diceritakan. Memang kata sama bisa berarti ada dua sosok. Lalu sama. Bukan. Satu saja. Yang mau diceritakan ini. Tujuannya sama. Tapi dengan cerita berbeda. Teologinya berbeda. Itu yang dimaksudkan ya. Yang kedua. Apa tujuannya mesti harus dibahas ini? Untuk belajar sejarah. Yang kedua. Kalau kita belajar sejarah. Kita terbantu. Merawat hubungan itu. Dengan yang berbeda dengan kita. Bukan hanya untuk kita. Tetapi juga untuk orang lain. Yang tidak satu agama dengan Kristen. Tapi orang lain ini tidak bisa kita sentuh dengan gampang. Yang bisa disentuh adalah Kristen sendiri. Yang masalahnya orang Kristen ini banyak meyakini eksistensi dari Nabi lain di luar kitabnya. Apa buktinya? Nanti kita lihat. Yang ketiga. Apa jawaban saya atas komentar ini? Baik kita bahas. Satu-satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.